Pemirsa jelah pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang, beberapa partai telah menyiapkan nama-nama bakal calon jagoan mereka. Salah satunya partai Gerindra yang memasukkan Pangkosret, Edy Rahmayadi, sebagai salah satu kandidat yang akan mereka usung. Pertarungan politik menjelang pilkada 2018 kian memanas. Salah satunya pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara. Beberapa partai politik mulai menghitung peluang bakal calon yang akan mereka jagokan dalam kontestasi politik tahun 2018 nanti. Salah satunya adalah partai Gerindra. Beberapa nama tokoh sudah masuk dalam daftar calon yang akan diusung partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini. Ya, ada juga Pak Agus, Pak Lopo, ada yang dari luar. Edy Rahmayadi, Edy Rahmayadi. Beberapa nama ya, nanti kita akan seteruskan. Laporan selesai. Masuknya nama Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara yang akan diusung partai Gerindra sejalan dengan keinginan masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana masyarakat bisa terayoni dan pembangunan juga di Sumatera Utara ini bisa dirasakan. Saya harapkan ya, ini sudah diaman, sudah keras. Edy Rahmayadi adalah putra daerah Sumatera Utara yang memiliki karir cemerlang sebagai prajurit TNI. Mantan Pangdam Bukit Barisan ini sudah menyiapkan program terbaik yang akan dilakukan untuk mengabdi kepada tanah leluhurnya. Saya baru pertama sekali mengikuti di dalam suatu kontes politik. Saya berharap masyarakat melihat secara jernih, masyarakat melihat secara utuh, dan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain selain kita sebagai kontestan memproklamirkan kepada masyarakat dan menjual ide, menjual program sehingga rakyat bisa memilih. Tim Liputan MNC Media melaporkan.